Indonesia berharap dapat mendorong pengembangan teknologi untuk memitigasi perubahan iklim melalui World Water Forum 2024. Hal ini diungkapkan oleh staf ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Bidang Sumber Daya Air, Firdaus Ali, saat ditemui di Jakarta, Rabu 24 April 2024. Dalam agenda World Water Forum 2024, berbagai pemangku kepentingan akan terlibat dalam 244 forum yang diharapkan dapat mendorong pembentukan Center of Excellence on Water and Climate Resilience atau Pusat Pengembangan Teknologi untuk memitigasi perubahan iklim dan cuaca. Kita juga ingin kesempatan World Water Forum ini bertukar pengalaman, bertukar informasi, dan termasuk tadi juga dengan kita usulkannya ada tadi Center of Excellence, Water and Climate. Kita ingin juga mendalami, belajar, dan mengembangkan lebih jauh lagi bagaimana kemudian peran dari prediksi ramalan cuaca untuk bisa kita kelola dengan baik. World Water Forum ke-10 yang akan digelar di Bali pada 18 hingga 24 Mei 2024 akan menjadi forum internasional pertama yang membahas permasalahan air di negara-negara kepulauan di dunia. Forum ini ditargetkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan air yang terintegrasi di negara-negara kepulauan di dunia. Dari Jakarta, Saya Nyadimda, Kantor Berita Antara, mewartakan.